Berikutnya kepada Bapak Putu Wijaya Hai Assalamualaikum kembali berjumpa dengan JJ di TV Jurnal Yang akan memberikan informasi terhangat, terup to date dan pastinya bukan hoax Ayo bantu JJ untuk buat channel ini semakin besar Dengan cara klik tombol subscribe, like dan juga komen Jangan lupa juga untuk subscribe channel Jurnal Radio Jokowi Presiden Rendahati berjongkok di hadapan budayawan Ditulis oleh Gusti Yusuf di SeaWorld.com Selamat malam Batman Seagaknya om Batman harus menambah satu foto lagi di tulisan Jokowi Presiden Rendahati Karena lagi-lagi Pak Jokowi memperlihatkan bagaimana ia begitu sopan dan santun Tidak merasa paling hebat di hadapan Putu Wijaya yang telah banyak jasanya Pencitraan kata kampret sambil gelantungan dimonas Hulai teriak saya mantra ampuh mengusir kampret Gak percaya coba aja Jokowi mengenakan batik berwarna coklat diminta untuk memberikan penghargaan kepada 4 budayawan Indonesia Mereka yaitu Igusti Putu Ngurah Wijaya atau Putu Wijaya, Dezawawi Imron, Ismiono, dan Hubertus Sadirin Penghargaan diberikan pada acara Kongres Kebudayaan Indonesia atau KKI Yang diselenggarakan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud Senayan, Jakarta Pusat Ketika satu persatu nama disebutkan Jokowi tampak tersenyum sambil bertepuk tangan Saat menyerahkan penghargaan seperti biasa, satu persatu Pak Jokowi berikan penghargaan tersebut lalu bersaman Namun ketika penghargaan berikutnya akan diberikan, Pak Jokowi yang memegang penghargaan nampak sedikit tertegun Ketika berhadapan dengan sosok Putu Wijaya, pandangannya sesaat berubah Sastrawan yang telah menulis sejak di bangku SMP itu datang menggunakan kursi roda karena sakit Presiden Jokowi tak sungkan berjongkok di hadapan Putu Wijaya Sambil jongkok, Jokowi memberikan selamat dan berbincang dengan Putu Dengan cepat, Pak Jokowi membukukan badan dan berjongkok lalu kemudian bersalaman Pak Jokowi melempar senyum hangat dan keduanya terlihat berbincang singkat Saat akan berdiri, terlihat anggukan kepala Pak Jokowi Seperti meminta izin untuk kembali berdiri di hadapan Putu Wijaya Jokowi sepertinya enggan untuk bersalaman dengan posisi lebih tinggi dari Putu Wijaya Yang sedang di kursi roda Momen singkat ini sungguh menyentuh hati Bayangkan saja, seorang Presiden mau jongkok di hadapan orang lain Supaya tidak berada di posisi yang lebih tinggi Padahal, kalau memang beliau tetap ingin berdiri atau membungkuk saja Toh tidak akan masalah, wajar saja Karena beliau adalah seorang Presiden Orang tidak akan berkata macam-macam karena lumrah saja Tapi nih, Pak Jokowi memang orang yang dididik oleh keluarga dan lingkungannya untuk rendah hati Ia besar dari rakyat dan ia bukan orang yang lupa dari mana asalnya Mau tahu hasil dari slot yang benar? Hati yang lunak dan tutur kata yang lembut Hatinya yang lunak menyebabkan empatinya tinggi Sehingga untuk berada di posisi lebih tinggi saja di hadapan orang yang sakit berkursi roda Beliau merasa tidak enak Siak ini bukan pencitraan karena beliau tetap seperti itu dari dulu hingga sekarang Beliau memang apa adanya saja, tidak dibuat luar Maka beliau rendahkan dirinya agar orang yang dihadapannya tidak merasa lemah Ia sejajarkan dirinya, ia sentuh hatinya dengan senyum dan juga jawabatan erat seolah-olah berkata Semua akan baik-baik saja Ia ingin menginspirasi, menyemangati orang yang dihadapannya sekaligus menghormati perjuangannya Putu Wijaya merupakan sastrawan, pelukis, novelis, dan penulis seribu cerpen Tulisan pertama sastrawan asal Bali tersebut berjudul Eksa Tak hanya itu, Putu Wijaya juga telah menulis 30 novel, 40 naskah drama, ratusan esai, artikel lepas, hingga penulis skenario film ataupun sinetron Bahkan Putu pernah meraih Piala Citra dalam Festival Film Indonesia Sementara itu dalam acara tersebut, Presiden Jokowi mengatakan masyarakat membutuhkan panggung interaksi yang bertoleransi Menurut saya, kita tidak cukup hanya menjamin ketersediaan panggung ekspresi Yang kita butuhkan adalah panggung interaksi yang bertoleransi Yang kita butuhkan adalah panggung toleransi dalam berinteraksi, kata Presiden Mengutip dari kantor berita antara Menurut Presiden, kontestasi kata tanpa toleransi dapat memicu perang kata yang berpotensi saling menghujat Penebaran ujaran kebencian hingga fitnah Sementara itu, kontestasi ekonomi tanpa toleransi bisa memperlebar ketimpangan kesejahteraan masyarakat Kontestasi politik tanpa toleransi pun bisa mengalalkan segala cara untuk mencapai kemenangan Itu juga hal yang harus dihindari Ekspresi yang diwarni toleransi yang diekspresikan juga membutuhkan ruang dalam hati dan juga pikiran kita Membutuhkan ruang dalam niat di semua tindakan kita untuk membuka diri, untuk berbagi dan untuk mengembangkan diri Kata Presiden Jokowi Presiden yakin dengan panggung ekspresi yang bertoleransi itu dapat mempercepat Indonesia menjadi negara yang maju Pada rangkaian acara Kongres Kebudayaan Indonesia tahun 2018 Diserahkan naskah strategi kebudayaan kepada Presiden Jokowi Strategi kebudayaan adalah kumpulan pokok-pokok pikiran dari seluruh daerah di Indonesia Dalam sidang pleno Kongres Kebudayaan Indonesia 2018 Strategi kebudayaan dibuat sesuai dengan Amanat Pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Pencitraan teriak kampret Sudah nonton belum? Gak ada kuota? Ulai pergi kau terbang yang jauh Nah bagaimana menurut anda? Silahkan tulis komen anda di kolom komentar Like dan juga subscribe Jangan lupa juga untuk subscribe channel Jurnal Radio Jujur pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!